Kita lanjut lagi maraton X-Men Fox Universe Dan kali ini kita akan menyelam lebih jauh lagi ke backstory salah satu karakter favorit banyak orang Dan inilah film live action yang menjadi debut Deadpool di layar lebar Makan bakpia pake micin Ini dia X-Men Origin Wolverine Varian, here we go again Welcome to Rewatch Film ini dirilis pada tahun 2009 Disutradarai oleh Gavin Hood Dan merupakan sebuah film spin-off dan prequel Yang mengambil latar waktu sebelum peristiwa pertama X-Men yang berfokus kepada karakter Wolverine Bahkan jauh sebelum dia mendapatkan cakar adamantiumnya Dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai James Logan Howlett alias Wolverine Liv Scraber sebagai Victor Creed alias Sabertooth Danny Houston sebagai William Stryker Will.i.am sebagai John Wright Lynn Collins sebagai Kayla Silver Fox Kevin Durant sebagai Fred Dukes alias Bloop Dominic Monaghan sebagai Chris Bradley Taylor Kitsch sebagai Remy Lebeau alias Gambit Serta tentu saja ada Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool Seperti biasa buat kalian yang belum pernah menyaksikan film ini Kalau memang ada kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu Agar kalian bisa merasakan cinema experience yang jauh lebih maksimal daripada hanya mendengarkan saya bercerita seperti ini Pada tahun 1845 di wilayah barat laut Kanada Seorang anak yang bernama James Howlett melihat ayahnya John Howlett dibunuh oleh ayah temannya Victor Creed yang bernama Thomas Logan Melihat kejadian tersebut James Howlett marah besar dan tiba-tiba mengeluarkan cakar tulang dari dalam tangannya Lalu kemudian secara membabi buta menyerang dan membunuh Thomas Logan Menjelang hembusan nafas terakhirnya Thomas Logan akhirnya memberitahu James Howlett bahwa ternyata dia adalah putranya Dan itu berarti James Howlett sebenarnya bersaudara dengan Victor Creed Karena stres James Howlett lalu kabur dan meninggalkan lokasi tersebut dan disusul oleh Victor Creed Yang berjanji pada adiknya tersebut bahwa dia akan menjaganya Dalam pelariannya tersebut mereka dikejar oleh massa yang sedang membawa obor Ketika usia mereka beranjak dewasa Mereka berdua terlihat ikut dalam pertempuran dalam Perang Saudara Amerika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sampai kepada Perang Vietnam Dimana mereka menggunakan kekuatan regeneratif atau mutant mereka masing-masing Sehingga mereka bisa survive dan selamat dari peperangan tersebut Dalam berbagai situasi James Howlett berhasil menjadi pengontrol untuk kemarahan dan keganasan Victor Yang tidak terkendali Di Vietnam, Victor berniat memperkosa seorang wanita Dan tanpa sengaja dia memukuli seorang perwira yang mencoba menghentikan aksinya Victor pun akhirnya diserang oleh seluruh prajurit Dimana James datang untuk membela dan menolongnya Dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap Hukuman mati dijatuhkan kepada mereka Namun setelah ditembak mereka berdua ternyata tidak mati Hal ini terjadi karena James dan Victor memang merupakan mutant yang memiliki kemampuan regeneratif yang unik Yang mampu menyembuhkan diri mereka masing-masing Mereka pun akhirnya dikurung di sebuah penjara yang cukup jorok Tidak lama kemudian mereka berdua dikunjungi oleh Mayor William Stryker Yang memberikan mereka pilihan Dimana mereka berdua akan dibebaskan asal mau ikut dalam misi rahasia William Stryker Mereka pun tergabung dalam sebuah grup yang bernama Team X Tim ini terdiri dari Fred Dux yang merupakan seorang mutant yang memiliki kekuatan super dan kebal terhadap apapun Lalu ada John Raid yang bisa berteleportasi Chris Bradley alias Bolt yang bisa mengendalikan listrik Ada Agen Zero yang merupakan ahli penembak G2 Dan seorang tentara bayaran yang bernama Wade Wilson Yang memiliki kemampuan menggunakan pedang dengan sangat luar biasa Dan hobinya nyerocos gak karuan Victor dan James juga tergabung dalam grup ini Dimana James akhirnya menggunakan nama ayahnya Logan Mereka lalu diberangkatkan menuju ke Lagos di Nigeria Untuk mengambil sebuah meteorit dari markas operasi perdagangan berlian Striker lalu berniat untuk menemukan lebih banyak lagi meteorit tersebut Yang terdeteksi berada di desa kecil di sebuah pedalaman di Afrika Di desa tersebut, Striker gagal mendapatkan informasi karena warga pada saat itu merahasiakan lokasi meteorit yang dicarinya Karena mereka menganggap benda tersebut adalah benda yang sangat sakral Striker lalu memerintahkan tim X untuk membunuh seluruh warga desa Namun Victor yang berniat melakukan perintah Striker rupanya dihalangi oleh Logan Karena Logan tidak setuju jika manusia yang tidak bersalah justru menjadi korban Karena merasa muak dan sudah tidak sejalan dengan tim, maka Logan memutuskan untuk keluar dari tim X dan meninggalkan Victor serta rekan-rekannya Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1979 di sebuah pegunungan di Kanada Logan menghabiskan hidupnya bersama dengan wanita yang dicintainya yang bernama Kayla Silver Fox Untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, Logan bekerja sebagai penebang kayu Sementara di Springfield, Ohio, mantan rekan setim Logan yang bernama Chris Bradley Bekerja di sebuah wahana permainan dengan memanfaatkan kemampuannya untuk mengendalikan listrik Tidak lama kemudian, Victor datang mengunjunginya Lalu, dengan mudah, dia membunuh Bradley hingga tewas Meskipun pada saat itu, Bradley mengungkap bahwa dia telah melupakan masa lalu Dan akan tetap merahasiakan rencana Striker di masa lalu itu Kematian Bradley ini ternyata menjadi firasat Logan yang sedang tidur Hingga suatu waktu, William Striker dan agen Zero mengunjungi Logan Dan memberikan informasi bahwa Wade, Wilson, dan Bradley telah terbunuh oleh seseorang Yang mengincar seluruh anggota tim X yang sebenarnya sudah dibubarkan Striker lalu membujuk Logan untuk kembali bergabung bersamanya Namun Logan menolak ajakan Striker tersebut Dalam perjalanan menjemput kekasihnya Kayla, Logan marah karena jalannya ditutup oleh seorang preman Logan berniat untuk beradu otot dengan preman tersebut Namun, niatnya tersebut batal setelah Kayla ternyata berhasil membujuk si preman untuk minggir dan meninggalkan Logan setelah menyentuhnya Tentu saja, hal ini membuat Logan kebingungan dengan kemampuan kekasihnya itu Kesokan hari, Kayla dihadang oleh Victor Namun, kehadiran Victor tersebut ternyata diketahui oleh Logan Dengan cepat, Logan menyusul Kayla dan pada saat tiba di tempat tersebut Ternyata dia telah menemukan Kayla tewas berlumuran darah Kematian Kayla tersebut membuat Logan tersulut amarah yang sangat dalam Logan pun mencari Victor dan menemukannya di sebuah bar Petarungan antara Logan dan Victor pun tidak terelakkan Namun, Logan dengan mudah dikalahkan Victor bahkan berhasil mematahkan cakar tulang milik Logan Setelah kejadian tersebut, Logan lalu dibawa ke rumah sakit Namun, Logan malah mengacau di tempat tersebut Lagi-lagi, William Stryker datang menemuinya Namun, Logan marah besar kepada Stryker yang dianggap telah merusak ketenangannya bersama dengan Kayla Stryker lalu meyakinkan Logan bahwa dia bisa membantunya agar Logan bisa mengalahkan Victor Namun, Logan harus menyetujui untuk menjalani sebuah operasi yang akan membuatnya semakin kuat Karena menaruh dendam yang sangat dalam untuk membalaskan dendam kematian Kayla Maka dia pun menerima permintaan William Stryker Mereka lalu pergi ke sebuah danau di mana itu adalah Danau Al-Kali Dan Logan bersiap untuk memulai prosedur penyuntikan logam adamantium Yang diambil dari meteorit yang pernah diincar oleh William Stryker beberapa tahun sebelumnya Dan program ini disebut dengan Weapon X Logam adamantium itu adalah logam yang hampir pasti tidak akan bisa dihancurkan Prosedur pun akhirnya dimulai Di mana Logan merasakan kesakitan yang luar biasa Namun, dia masih mampu untuk menahannya Setelah seluruh prosedur telah selesai Denyut jantung Logan pun menghilang Dan Stryker memastikan bahwa Weapon X kali ini gagal Dan Logan telah tewas Namun, keajaiban terjadi Denyut jantung Logan kembali pulih Menyadari hal tersebut, Stryker melakukan prosedur penghapusan ingatan untuk Logan Namun, rupanya Logan mendengarkan rencana Stryker yang ingin menghapus ingatannya Dan menduplikat DNA-nya Sehingga membuat Logan bangkit dan bergegas kabur meninggalkan tempat tersebut Stryker sendiri akhirnya memerintahkan agen Zero untuk membunuh Logan Dalam pelariannya, Logan bersembuji di sebuah lumbung milik pasangan suami istri tua Yang bernama Travis dan Heather Hudson Mereka lalu mengajak Logan untuk masuk ke rumahnya Memberikan Logan pakaian bekas milik almarhum anaknya Yang memang kebetulan cocok di tubuh Logan Dan di dalam kamar, Logan mulai memperhatikan cakar adamantiumnya yang sangat tajam Yang mengagetkan dirinya karena secara tidak sengaja menghancurkan wastafel di kamar tersebut Tidak lama kemudian, Logan kembali ke lumbung Lalu dia diberikan sebuah jaket dan mendapatkan izin untuk mencoba sepeda motor klasik Yang rupanya menarik minat Logan Tiba-tiba pasangan suami istri tua ini yang berada di dekat Logan Tewas tertembak oleh agen Zero Sebuah helikopter lalu mengebom lumbung tempat Logan bersembunyi tersebut Beruntung Logan selamat dengan mengendarai sebuah sepeda motor Kejar-kejaran pun terjadi antara Logan dan rombongan agen Zero Menggunakan kecerdikannya, Logan berhasil menaklukkan satu persatu rombongan agen Zero Tak terkecuali helikopter milik agen Zero Tidak lama kemudian, Logan memperingatkan Stryker dengan membakar helikopter yang dikendarai Zero Dan membuat agen Zero akhirnya kehilangan nyawanya Sementara itu, William Stryker rupanya telah menyiapkan sebuah senjata berisi peluru adamantium Yang diakini mampu membunuh Logan Di tempat lain terlihat Scott Summer alias Cyclops yang masih remaja sedang menerima pelajarannya di kelas Sementara Logan pergi menemui kawan lamanya di Tim X yaitu John Wright Logan lalu memberitahu bahwa sebenarnya Victor menginginkan dirinya menjadi lebih kuat daripada Logan John Wright lalu menuntun Logan untuk menemui salah satu mantan rekannya di Tim X yaitu Fred Dukes Yang justru mengalami obesitas karena kelebihan makan akibat rasa bersalahnya dari aksinya di masa lalu Karena Dukes menolak untuk memberikan informasi apa-apa mengenai Victor Logan pun terpaksa meladeni Dukes di ring dan berhasil mengalahkannya Dukes pada akhirnya berterus terang bahwa Victor sebenarnya bekerja sama dengan Stryker Dan mereka sedang berada di Pulau Rahasia tempat mereka mengumpulkan mutant-mutan muda yang berhasil ditangkap Karena Stryker hendak bereksperimen dengan para mutant muda tersebut dengan cara menyatukan kekuatan para mutant menjadi satu Mengenai lokasinya, Dukes sendiri tidak begitu mengetahui Namun, dia meyakini ada seorang tahanan yang pernah kabur dari pulau tersebut Dan dia adalah Remy Lebao alias Gambit Tanpa membuang waktu, Logan bersama dengan John Wright pergi mencari Remy Lebao Di tempat lain, Victor ternyata menculik Scott Summer dan menyerahkannya kepada Stryker Kini, tinggal Logan yang menjadi sasaran Victor untuk memenuhi persyaratan Karena Stryker berjanji akan menanamkan adamantium ke tubuh Victor setelah Victor menyelesaikan misinya Kembali ke Logan yang kini berhasil menemui Gambit alias Remy Lebao di sebuah kasino Pada saat itu, Gambit menganggap Logan adalah salah satu petugas yang pernah menangkapnya Karena dia melihat lencana milik Logan Pertarungan pun terjadi antara Gambit dan Logan Sementara di luar bar, John Wright menghadang Victor yang hendak menyerang Logan Sayangnya, Victor mengetahui kelemahan John Wright dan berhasil membunuhnya Setelah mengambil sampel DNA milik John Wright, Victor lalu melihat Logan yang telah berhasil dilempaskan oleh Gambit Logan yang telah terlanjur dirasuki dendam yang membara akhirnya menyerang Victor Pertarungan sengit pun terjadi di antara kedua saudara ini Dimana Logan rupanya berhasil mengalahkan Victor Pada saat Logan hendak membunuh Victor Tiba-tiba Gambit datang mengganggu dan akhirnya menggagalkan rencana Logan tersebut Hingga membuat Victor berhasil kabur Pertarungan antara Logan dan Gambit pun kembali terjadi Pada akhirnya Gambit kalah dan dia pun bersedia mengantarkan Logan ke Three Mile Island Di Three Mile Island di fasilitas striker, General Munson mengetahui mengenai rencana Weapon 11 yang menjadi rencana striker Dimana yang menjadi objek eksperimen adalah Wade Wilson General Munson sendiri menganggap ini adalah sesuatu hal yang berlebihan Apalagi striker hanya mementingkan kepentingan pribadinya Dimana anak striker yang bernama Bill adalah seorang mutant dan telah membunuh istri striker Mendengarkan hal tersebut, striker lalu membunuh atasannya tersebut Sementara Logan dan Gambit akhirnya tiba di fasilitas striker ini Tanpa membuang waktu, Logan lalu melompat ke laut dan berenang ke daratan Logan lalu berhasil masuk ke dalam fasilitas dan melihat Scott Summer dibawa menuju ke selnya Tidak lama kemudian, Logan pun bertemu dengan striker Dimana dia menjelaskan mengenai eksperimennya yang menjadikan objek pertamanya adalah anaknya sendiri yaitu Bill Sementara Logan telah menjadi Weapon X atau Weapon ke-10 yang rupanya berhasil namun enggan untuk diajak bekerjasama Satu hal yang paling mengejutkan, ternyata Logan menemukan bahwa kekasih hatinya Kayla Silver Fox rupanya masih hidup Kayla lalu menceritakan bahwa sebenarnya Victor tidak membunuhnya Victor justru memalsukan kematiannya dengan hidroklorotiasid Yang bisa menghentikan pompa jantung lalu ditaburi dengan darah hewan Striker kemudian menjelaskan bahwa Kayla juga merupakan mutant yang mampu menghipnotis seseorang yang dia sentuh Hal tersebut ternyata membuat Logan begitu hancur akibat pengkhianatan Kayla Silver Fox Kayla sendiri terpaksa melakukannya karena striker sebenarnya sedang menahan adiknya dan berjanji akan segera membebaskannya Setelah Logan pergi, Kayla lalu menagih janji striker Namun striker menolak untuk membebaskan adiknya Tidak lama kemudian, Victor datang menagih janji striker Namun striker lagi-lagi menolak karena dia yakin kalau Victor tidak akan berhasil menahan kerasnya adamantium yang akan disuntikan ke dalam tubuhnya Dan akan membuatnya tewas Karena hal tersebut, Victor lalu menangkap Kayla dan hendak membunuhnya Logan yang mendengarkan teriakan Kayla lalu kembali dan menghadapi Victor Dengan membabi buta, Logan berhasil mengalahkan Victor Namun tidak membunuhnya karena dia sadar bahwa dia bukan binatang Striker lalu memerintahkan untuk mengaktifkan Weaven Eleven Dan melepaskan Wade Wilson yang akhirnya menerima sebutan alter ego-nya sebagai Deadpool Sementara Logan dan Kayla akhirnya membebaskan semua mutant yang dikurung Termasuk adik Kayla dan juga Scott Summer Sialnya dalam pelariannya, dia dihadang oleh Deadpool Logan kemudian menghadapi Deadpool sendirian Namun rupanya Deadpool juga memiliki katana adamantium yang keluar dari tangannya Sementara Kayla kabur bersama mutant lainnya Mereka lalu dihadang oleh para penjaga Namun beruntung, Scott Summer berhasil membunuh seluruh penjaga menggunakan kekuatan optik blastnya Sialnya, Kayla Silver Fox justru terkena tembakan Pertarungan antara Wolverine melawan Deadpool pun akhirnya dimulai Mengejutkan, Deadpool rupanya terlalu kuat untuk Wolverine Karena kewalahan, Wolverine memutuskan untuk kabur menuju ke atas benteng Namun sayangnya, Deadpool rupanya memiliki kekuatan lainnya Dimana dia adalah mutant yang kini tercipta dari gabungan kekuatan dari seluruh mutant Yang berhasil dikumpulkan oleh Striker Termasuk dia kini bisa berteleportasi dengan cepat Dan akhirnya dengan mudah menyusul Wolverine ke atas benteng Pertarungan kembali dilanjutkan Wolverine kembali dibuat terdesak Dan pada saat Deadpool berniat untuk membunuhnya Victor akhirnya datang untuk menyelamatkan Wolverine Akhirnya pertempuran terjadi antara Wolverine yang membangun tag team dadakan bersama dengan Victor Melawan Deadpool sendirian Dengan susah payah, Wolverine dan Victor berusaha untuk mengalahkan Deadpool Dengan kemampuan teleportasinya Deadpool bahkan bisa mengeluarkan Optic Blast dari matanya Yang merupakan adaptasi dari kekuatan Scott Summer Wolverine menahan Optic Blast tersebut dengan menggunakan cakar adamantiumnya Dan membuat cakarnya malah menjadi panas Dan dengan cepat memanfaatkan momen tersebut di mana Logan akhirnya berhasil menebas leher Deadpool Yang hendak membunuh Victor Tempat tersebut akhirnya hancur oleh Optic Blast milik Deadpool yang tidak terkendali Mengetahui Deadpool telah kalah Striker akhirnya menyiapkan senjata adamantiumnya yang saat itu diakini tidak bisa membunuh Wolverine Namun senjata tersebut justru bisa membuat ingatannya terhapus Kembali ke Wolverine yang berhasil lolos dari reruntuhan gedung Dia diselamatkan oleh Gambit Yang akhirnya kembali datang untuk menyelamatkan mutant yang telah disekap Tidak lama kemudian Wolverine atau Logan kembali menemukan Kayla yang terluka akibat terkena tembakan Dia kemudian berusaha menyelamatkan Kayla Namun sayangnya Striker datang menembak Logan dengan senjata adamantiumnya Dan akhirnya membuat Logan pingsan Setelah peluru tersebut tepat bersarang di dahinya Melihat Logan tidak sadarkan diri Striker pun berniat untuk membunuh Kayla Namun rupanya Kayla Silver Fox menyentuh kaki Striker dan berhasil menghipnotisnya Lalu mengarahkan senjatanya ke kepala Striker Namun Kayla tidak berniat untuk melakukan hal tersebut Sehingga dia hanya menghipnotis Striker untuk terus berjalan hingga kakinya terluka Sementara itu para mutant yang berhasil menemukan jalan keluar Dijemput oleh Charles Xavier alias Profesor X Yang berhasil berkomunikasi dengan Scott Summer Ini membuat Gambit akhirnya bisa merasa lega Setelah memastikan para mutant-mutan muda tersebut Kini aman bersama dengan Profesor X Logan sendiri akhirnya sadar Dan ternyata kini telah kehilangan ingatannya Dia bahkan tidak mengenali siapa Remy Lebow alias Gambit Dia juga menemukan Kayla akhirnya tewas Namun dia tidak merasa mengenalinya Logan pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut bersama dengan Gambit Dan memutuskan untuk mencari jalannya sendiri Dalam mid-credit scene William Striker kini masih terus berjalan Dan kakinya kelihatan sudah terluka Tiba-tiba pihak militer datang menghampirinya dan kemudian menangkapnya Atas tuduhan pembunuhan terhadap General Monson Sementara itu dalam post-credit scene Deadpool yang tertimpa reruntuhan bangunan rupanya masih hidup Dan kini berusaha untuk bersatu kembali dengan kepalanya Sebenarnya masih ada post-credit scene alternatif lainnya yang terlihat di ending film ini Yang memperlihatkan Logan yang sedang menikmati minuman di sebuah bar di Jepang Dimana bartendernya penasaran dengan alasan Logan yang terus-terusan meminum minuman beralkohol Film ini menjadi salah satu film dari X-Men franchise yang ratingnya tidak begitu bagus Salah satu alasan utamanya adalah karena fans banyak yang marah terhadap pihak studio yang memperlakukan Deadpool sedemikian rupa Namun satu hal menarik karena dalam film ini akhirnya kita bisa mengetahui lebih banyak mengenai backstory dari Wolverine Salah satu karakter komik yang punya begitu banyak fans Sekarang waktunya kita mencari tahu detail-detail apa saja yang terdapat di dalamnya Dalam film ini akhirnya kita bertemu lagi dengan salah satu karakter yang pernah muncul dalam film pertama X-Men yang bernama Sabertooth Dia adalah Victor Creed namun kali ini diperankan oleh cast yang berbeda Karakter ini memulai debutnya pada komik Iron Fist isu nomor 14 yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1977 Ini juga yang merupakan salah satu plot yang membingungkan di X-Men franchise Dimana di film X-Men pertama Sabertooth terlihat tidak mengenali Wolverine Pada dasarnya memang hanya sedikit yang diketahui mengenai kehidupan backstory dari Victor Creed Setelah kepergiannya dari Three Mile Island dalam film ini Namun kalau melihat timeline antara X-Men Origins dan X-Men Maka di satu titik setelah film ini dia akan bergabung dalam program Weapon X yang dijalankan oleh William Stryker Lalu bermutasi menjadi makhluk yang lebih buas daripada yang kita lihat di film ini Dia bahkan berubah menjadi lebih besar dan lebih kuat dan wataknya jauh lebih liar Mutasinya akhirnya menghapus ingatannya mengenai kehidupannya sebelumnya Dan akhirnya dia mengambil namanya sebagai Sabertooth Setelah kabur dari program Weapon X yang diarahkan oleh Stryker Sabertooth akhirnya menjadi penyendiri dan kemungkinan sebelum film X-Men Dia akhirnya bertemu dengan Magneto dan bergabung dengan Brotherhood of Mutant Alasan utama kenapa Sabertooth ingin bergabung dengan Magneto Karena Magneto mungkin berjanji untuk membantunya menemukan kembali ingatan tentang kehidupan masa lalunya Lalu ada John Wright yang merupakan salah satu anggota tim X yang dibentuk oleh William Stryker Karakter ini pertama kali memulai debutnya dalam komik Wolverine Vol. 2 isu nomor 60 Yang dirilis pada bulan Juli tahun 1992 Namun sebenarnya jauh sebelum komik tersebut dirilis Pada komik Wolverine Vol. 2 isu nomor 48 Yang dirilis pada tahun 1991 dia sudah mulai diperkenalkan Berikutnya ada Kayla Silverfox Yang kalau dalam komik dia pertama kali dimunculkan dalam Wolverine Vol. 2 isu nomor 10 Yang dirilis pada tahun 1989 Karakter ini originnya hampir sama dengan dalam komik Dimana dia hidup bersama dengan Wolverine sebagai love interestnya Lalu akhirnya dibunuh oleh Sabertooth di hari ulang tahun Wolverine Namun akhirnya terungkap kalau sebenarnya dia masih hidup Dan menjadi bagian dari tim X yang dibentuk oleh William Stryker Pada akhirnya Silverfox ini mengkhianati tim X Lalu bergabung bersama dengan Hydra Berikutnya ada Fred Dukes alias Blob Karakter ini pertama kali muncul dalam komik X-Men isu nomor 3 Yang dirilis pada tahun 1964 Meskipun terlihat gempal Sebenarnya itulah kekuatan dari Blob ini Dimana daya tahan tubuhnya sangat tinggi Jaringan lemak yang ada di tubuhnya Ternyata mampu menyerap peluru Baik itu meriam, basoka, atau bahkan torpedo Lalu membuatnya mental dan kembali ke bentuknya semula Kulitnya bahkan tidak bisa ditusuk, membeku, dan bahkan tidak terpengaruh terhadap penyakit kulit apapun Sayangnya tercatat dia memiliki beberapa kelemahan Termasuk salah satunya dia tidak tahan terhadap serangan Optic Blast milik Scott Summer Lalu ada Chris Bradley Pertama kali memulai debutnya dalam komik X-Men Unlimited isu nomor 8 Yang dirilis pada tahun 1995 Dia mampu memanipulasi dan bahkan menyerap muatan listrik dari sumber pembangkit listrik apapun Untuk memperdayakan dirinya Selanjutnya ada Agent Zero Atau nama lengkapnya sebenarnya adalah Christoph Nord Dia merupakan mutant sekaligus sebagai petarung tangan kosong yang sangat baik Keahliannya dalam menembak juga tidak bisa diragukan Dan dia juga punya pengalaman yang baik terhadap peralatan komunikasi dan komputer Sebenarnya dalam komik karakter ini juga dikenal dengan nama aliasnya yaitu Maverick Yang pertama kali memulai debut dalam komik X-Men Vol. 2 isu nomor 5 Yang dirilis pada tahun 1992 Barulah lewat komik Weapon X The Draft Agent Zero isu nomor 1 Yang dirilis pada tahun 2002 Karakter ini diperkenalkan sebagai Agent Zero Anggota tim X lainnya adalah Wade Wilson Yang pertama kali muncul dalam komik New Mutants isu nomor 98 Yang dirilis pada tahun 1991 Bisa dibilang inilah salah satu karakter dari tim X Yang mampu menyaingi kepopuleran Wolverine Yang pada akhirnya menjadi subjek percobaan Weapon X Dan membuat fans di dunianya tamarah besar Salah satu ilmuwan yang ada dalam fasilitas Weapon X Bernama Dr. Abraham Cornelis Sebenarnya dalam komik dia adalah ilmuwan senior Yang direkrut oleh Profesor Tartan Dan menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi terhadap Wolverine Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam Marvel Comics Present isu nomor 72 Yang dirilis pada tahun 1991 Dan akhirnya tewas dalam komik Death of Wolverine isu nomor 4 Yang dirilis pada tahun 2014 Detail kecil yang cukup menarik bisa kita lihat di awal film Dimana terdapat Art Wolverine di dinding Yang memperlihatkan bentuk binatang Sebenarnya kata Wolverine sendiri juga memang diambil dari nama hewan dari California Yang diakini sebagai jelmaan iblis Dimana pada saat itu beredar kabar ada yang melihat hewan tersebut memakan beruang Yang ukurannya bahkan lebih besar daripada dirinya Dalam pelariannya dari fasilitas Weapon X Wolverine diselamatkan oleh sepasang suami istri yang sudah tua Istrinya bernama Heater Hudson Dan untuk sekedar diketahui Heater Hudson ini sendiri sebenarnya dalam komik penampilannya jauh lebih muda Dan dia adalah anggota dari Alpha Flight Yang bernama Vindicator Pasangan suami istri ini akhirnya memberikan Wolverine hadiah sebuah jaket yang berwarna kecoklatan Sebenarnya ini merupakan warna yang sama yang merupakan foreshadowing Skema warna Old Wolverine dalam komik Dalam adegan pertemuannya dengan Gambit di kasino Ada yang menarik perhatian yaitu penampilan cameo dari Daniel Negreanu Yang mana dia adalah seorang pemain poker profesional Disini pulalah pertemuan pertama kali antara Wolverine dan Remy LeBow Yang kita kenal dalam komik dengan nama Gambit Ini merupakan salah satu karakter yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans Untuk diangkat ke layar lebar dalam versi live action Sayangnya proyek tersebut sepertinya tidak akan dilanjutkan Dalam jangka waktu yang lama ketika Fox kini sudah diakuisisi oleh Disney Karakter ini pertama kali debut dalam komik Uncanny X-Men Annual Isu No. 14 Yang dirilis pada tahun 1990 Dalam fasilitas Weapon X di Danau Alkali Kita juga bisa melihat beberapa karakter yang pernah muncul dalam film X-Men sebelumnya Yang pertama ada Jason Stryker yang terlihat masih kecil Yang akhirnya mengambil perang utama sebagai antagonis dalam film X-Men United Dia diceritakan sebagai anak dari William Stryker Berikutnya ada Bansi yang terlihat terkurung dengan mulutnya tertutup menggunakan masker Tidak dimaksudkan sebagai public service announcement Tapi karakter ini sebenarnya adalah karakter yang akan muncul dalam film berikutnya Yaitu X-Men First Class Yang juga nantinya akan kita rewatch Lalu ada Todd yang menjadi salah satu anggota Brotherhood of Mutant Yang muncul dalam film pertama X-Men Di belakangnya terlihat Ice Princess Seorang mutant wanita yang memiliki kemampuan menguasai elemen S Kemampuan yang mirip dengan yang dimiliki oleh Bobby Drake sebagai Iceman Dia pertama kali muncul dalam komik Captain America Isu No. 389 Lalu ada Riptide yang merupakan anggota dari Marauders Yang dibentuk oleh Gambit atas permintaan Mr. Sinister Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Uncanny X-Men Isu No. 211 Dan akhirnya nanti akan kita lihat dalam film selanjutnya X-Men First Class Sekilas kita juga bisa melihat Quicksilver yang menjadi tahanan di Weapon X ini Tubuhnya terikat hingga tidak bisa kemana-mana Meski dengan kemampuannya yang mampu bergerak dengan sangat cepat Dalam film ini Patrick Stewart juga mengambil peran cameo sebagai Charles Xavier Yang akhirnya untuk pertama kali menemukan Scott Summer dan kawan-kawan Yang terbebas dari fasilitas Weapon X Dan akan diajak bergabung di Xavier School for Gifted Youngster Tidak hanya itu dalam adegan yang dihapus atau deleted scene Terlihat tim X juga sempat menemui salah seorang mutant Yaitu Aurora Monroe alias Storm Yang masih remaja kala itu dan sempat memperlihatkan sekilas kemampuannya Itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan dalam X-Men Origins Wolverine Kalau kalian menemukan detail lainnya Jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka, stay safe and until next time Sub indo by broth3rmax